Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Thailand diketahui masyarakat dunia sebagai salah satu destinasi wisatai rame yang dikunjungi karena menawarkan kebudayaan unik, tempat menarik dengan masyarakat yang mayoritas beragama muda. Seperti yang dijelaskan dalam budak buku berjudul Jawa dan Halal di Thailand, Thailand juga merupakan salah satu negara terbesar pengen ekspor produk pangan halal di dunia. Dan berikut informasi selengkapnya untuk keada. Jawa dan Halal di Thailand, berikan keputangan. Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar acara peluncuran bedah buku dengan judul Jawa dan Halal di Thailand. Buku yang menjelaskan tentang tren halal dan kehidupan muslim di Thailand ini ditulis oleh mantan aktris yang baru menggeluti dunia akademis Marissa Hak. Peluncuran ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh penulis kepada Wakil Ketua Majelis Tablik Rizman Muhtar dengan didampingi Ketua Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis, CEO Wardah Kosmetik Nur Hayati Subakat, dan para tokoh yang ikut andil dalam keseksesan pembuatan buku ini. Dalam sambutannya, Bu Yaris Man mengatakan tantangan dakwah ke depannya semakin besar dan mengajak kepada penulis untuk mengembangkan dakwah lewat buku-buku tentang Islam di kalangan komunitas selebriti. Pertama, bahwa hal itu bahkan sudah beratkan yang bersifat mendunia. Ternyata, dalam buku itu kita baca, Thailand yang bukan negara muslim, itu mampu menjadikan hal sebagai keunggulan buku diri. sehingga kita baca dalam buku itu dalam buku-buku dan buku-buku dan buku menjadikan itu Thailand itu bisa merauk hampir 5 juta wisata dari negara-negara muslim. Malah peratangan yang sama jauh melebihi dari apa yang diterima oleh Indonesia, itu baru pada 5 juta. Dia ternyata gerakan hal itu bukan gerakan yang tidak sering dengan diri selam, tapi bukan di semua negara. Karena ini merupakan satu keunggulan yang misalnya harus kita juga respon dengan positif. Penulis buku Marissa Hak mengatakan, buku ini merupakan hasil riset yang dilaksanakan sejak Oktober hingga Desember 2017 lalu oleh 4 peneliti dan penulis diantaranya Yohana Amiruddin dan Maya Dania. Pembuatan buku ini terinspirasi dari Winaidahlan, cucu dari pendiri persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemerakarsa gerakan halal di Thailand. Di tempat seperti itu, yang bahkan juga pernah merabatkan kredikat kota-kota sebagai kota yang berdunia kena kes tertinggi dunia. Seperti itu, itu lagi yang namanya sertifikasi halal yang bisa dipertanggungjawabkan untuk sebuah dunia dan kemudian yang habis halal membuat mereka punya GMV, jadi cross-national product itu saib dikat. Tidak orang mengenal ekonomi menyebabkan bisa splitasi border daripada diri atau kalau yang ada di dunia ini. Islam yang terakhir itu melalui kota-kota loh. Waktu kita ke sana, bapak-kota kota ke badanannya, setahun ketika kita kembali ke sana, belum. Sudah sudah selesai. Jadi ada kota-kota di sana, sehingga untuk penuh muslim, atau yang kota-kota gitu. Suria Saputra memberitakan dari Jakarta. Selamat menikmati.